Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mengulas SUV yang bermain di kelas premium nih teman-teman Ini bisa jadi pilihannya menarik karena biasanya SUV premium melengkapi semua fiturnya tanpa ada air di pangkas saat dijual di Indonesia Tapi ini juga tergantung tipe nya ya Nah di kesempatan kali ini memang bukan tipe tertingginya Tapi kemauhan dan kenyamanan kelas premiumnya masih sangat bisa dinikmati Sebelum kita bahas lebih lengkap jangan lupa untuk di subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih Oke langsung saja ke videonya Hyundai Santa Fe tahun 2008 PT Hyundai Mobil Indonesia meluncurkan generasi kedua Hyundai Santa Fe pada tahun 2008 Model ini berbeda jauh dari pendahulunya Tampilan generasi kedua ini lebih elegan dengan muansa modern yang sangat kental Desain bodinya halus dan aerodinamis Tidak seperti pendahulunya yang didesain kurang menarik ya teman-teman Dia memakai mesin Teta II V6 2656 cc 6 silinder 24 katuk Tenaga maksimalnya 188 HP Torsi maksimalnya 284 Nm Punya rasio kompresi 10,4 banding 1 Transmisi tryptonic 4 speed Dan berpenggerak roda depan Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan Projector headlamp Rem ABS Electric mirror Electronic stability program atau ESP Console box dengan dua tingkat Vanity mirror dengan lampu kiri kanan Dual SRS airbag Audio steering switch Tilt dan telescopic steering Tempat kacamata Spion tengah auto dimming MID display Head unit monitor AC dengan auto climate dan heater Kursi driver elektrik Armrest belakang dengan dua cup holder Power outlet baris kedua dan baris ketiga Dan remnya sudah cakram depan belakang SUV dari Hyundai ini punya kelebihan pada mesinnya yang cukup bandel Interiornya mewah dengan jokulitnya Suspensinya tergolong nyaman Handlingnya cukup stabil Akomodasi interiornya sangat baik Sudah tiga baris kursi Kisi-kisi AC juga sudah tiga baris Legroomnya lega Bahkan sampai baris ketiga Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah Akselerasinya yang tergolong lemot Kaki-kakinya rada ringkih Headroom baris ketiganya rada terbatas Bagasinya tergolong kecil Dia juga harus memakai BBM pertama ya teman-teman Untuk unitnya cukup langka di pasaran Spur padnya rada langka dan juga cukup mahal Untuk konsumsi BBMnya Dalam kota hanya mampu mencatatkan angka sekitar 6-7 km per liter Dan luar kota sekitar 11-12 km per liter Hyundai Santa Fe tahun 2008 Harganya cukup golap di pasaran Namun untuk mendapatkan unit yang bagus Teman-teman bisa mendapatkannya paling murah sekitar 86 juta rupiah Dengan pajak per tahun sekitar 3,5 juta rupiah Yang kedua ada Mercedes-Benz ML320 W163 tahun 2002 W163 di Indonesia hadir pada periode tahun 2000-2003 Dengan dua pilihan mesin Yaitu diesel dengan kode ML270CDI Dan bensin dengan kode ML320 W163 sendiri adalah generasi pertama Dari seluruh M-Class yang ada Mobil ini tercipta dari kedesaman Mercedes-Benz Dengan tim Lechisler Amerika Sehingga sangat kental dengan desain ala Amerikanya Kode mesinnya M112 V6 3199 cc 6 silinder 18 katup Bos motronik Tenaga maksimalnya 215 hp Torsi maksimalnya 310 Nm Punya transmisi metik 5 speed Dan berpenggerak semua roda atau AWD Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD Electric Mirror dengan Electric Retrack Cruise Control Tilt Steering Jog depan elektrik kiri kanan Electronic Stability Program atau ESP Sudah dilengkapi dengan fitur Low Range Head Unit dengan CD Changer AC dengan Auto Climate 4 buah airbag Sunroof Armrest belakang Weeper dan Defoger belakang Dan remnya sudah cakram depan belakang ML320 punya kelebihan pada mesinnya yang bertenaga dan sangat pandel di kelasnya Akselerasinya responsif Spur partnya tersedia meski banyak yang hindan ya teman-teman Kaki-kakinya sebenarnya kokoh Tapi akan berisik kalau tidak ditangani dengan tepat Suspensinya tergolong empuk Kekedepan kabinnya cukup baik Dan jognya sudah 3 baris juga Walaupun baris ketiganya agak sempit Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah material plastik interiornya yang kurang berkualitas Minim fitur elektrikal Tidak punya kisi-kisi AC di belakang Budi rollnya cukup bimbung Cukup banyak ditemukan kasus gangguan pada BAS atau SEB Banyak terdapat ukuran baut yang tidak lazim Sehingga cukup menyulitkan bagi mekanik Untuk unit yang tergolong langka dan juga sulit mendapatkan unit yang bagus Konsumsi BBM dalam kota ML320 ini Hanya mampu mencatatkan angka sekitar 5-6 km per liter Dan luar kota sekitar 10-11 km per liter SUV dari Mercedes-Benz ini Saat ini dijual paling rendah sekitar Rp89 juta Dengan kondisi baik dan taat pajak Biaya pajaknya sekitar Rp3,5 juta Yang ketiga Toyota Harrier XU10 2,4 tahun 2002 Harrier adalah SUV medium yang dikeluarkan Toyota Pada saat itu diluncurkan 3 varian mesin 2,2 liter, 2,4 liter, dan 3 liter Walaupun generasi pertama ini kurang laku di pasaran waktu itu Namun saat ini karena harganya sudah cukup masuk akal Sepertinya bisa dijadikan SUV harian yang berkelas ya teman-teman Apalagi ini adalah varian 2,4 liter Yang dianggap paling mudah dan murah perawatannya Dia memakai mesin dengan kapasitas 2364 cc 4 silinder 16 katup DHOC MPI Dan agak maksimalnya 160 HP Torsi maksimalnya 221 Nm Rasinya kompresinya 9,6 banding 1 Punya transmisi metik 4 speed Dan berpenggara ronda depan Untuk fiturnya Sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD Electric mirror dengan electric air track Dual SR-SR bag Tilt steering Dayar MID Radio tape dengan CD changer dan 6 speaker AC sudah auto-climate dengan heater dan blower di konsul tongah Konsul box Ada laci penyimpanan di bawah jog penumpang depan Kursi elektrik pada jog tongobodi Armrest individual di kursi depan Sunroof Kursi belakangnya ada 3 buah headrest dan armrest Toyota Harrier ini punya kelebihan menurut kami adalah mesinnya yang padel Dia juga relatif irik BBM Suspensinya sangat nyaman Tidak bikin capek di perjalanan jauh Dia juga lebih mudah dimaintenan dari varian 3000 cc-nya Superpartnya juga cukup tersedia Dan tergolong enak untuk dijadikan daily driver Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah dari desainnya Yang sudah terlihat cukup jadul ya teman-teman Mesinnya jadi kurang bertenaga Sepertinya tidak sebanding dengan bobotnya Handlingnya cukup limbung Dashboardnya mudah retak Dan kabinnya kurang kedak Untuk konsumsi BBMnya dalam kota sekitar 7-8 km per liter Dan luar kota sekitar 9-10 km per liter Toyota Harrier XU10 2.4 tahun 2002 Saat ini dijual mulai dari harga 86 juta rupiah Dengan pajak per tahun sekitar 3 juta rupiah